Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Profesor Mahfud MD telah melempar bola panas semula beliau menyebabkan ada transaksi ilegal sejumlah 300 triliun ternyata dari informasi yang dikoreksi itu sejumlah 349 triliun dituga adalah transaksi ilegal yang bersumber dari korupsi kemudian ingin dicuci dengan berbagai proyek hingga hilanglah jejak dari korupsi itu sendiri kita terus terang mendukung penuh apa yang dilakukan Profesor Mahfud MD karena walaupun kalau benar ada undang-undang yang melarang untuk membuka rahasia seperti itu hingga maki itu ada organisasi NGO yang mau melaporkan Mahfud MD ke Baris Krim dan KPK tapi ini menurut saya itu adalah hal yang sangat penting dibuka oleh Profesor Mahfud dan kita memberi apresiasi kita mendukung penuh mengapa kita mendukung? karena menyembunyikan borok-borok itu kemudian korupsi itu bukannya menguntungkan bangsa dan negara tapi justru menguntungkan nah setelah dibongkar begini seharusnya KPK turun tangan Baris Krim bisa turun tangan kemudian Kejaksaan Agung bisa turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan tentu kalau ada bukti-bukti yang memperkuat dugaan transaksi ilegal ini kemudian diusut dilakukan penyelidikan nah itu harapan kita sebab kita tahu korupsi ini sudah merajalela di mana-mana dan salah satu alasan kita untuk menjatuhkan Presiden Soeharto adalah isunya KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tetapi setelah kita berada di era Orde Reformasi ini justru KKN ini merajalela udah terjadi di mana-mana udah masih tidak ada tempat yang tidak korupsi bahkan dana desa yang digelontorkan ke desa itu juga tidak luput dari korupsi belum lagi kalau menyelam pemilu ada politik uang dan itu semuanya tidak boleh dilakukan karena itu penyogokan juga adalah bagian dari korupsi jadi kita ingin menegaskan kembali dukungan pada Prof. Mahabut MB agar ini disampaikan Komisi 3 DPR RI setelah itu kita berharap KPK atau bisa juga Prof. Mahabut MB melaporkan ke KPK ke baris krim kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus diseret ke mahkamah atau ke pengadilan agar hukum itu berlaku untuk semua dan mereka yang diduga terlibat itu kalau dia seorang Menteri sebaiknya mengundurkan diri karena sebagai pertanggung jawaban moral sebagai pemimpin jadi jangan menganggap ini masalah henteng ini adalah masalah besar karena kalau orang semua sepakat menyembunyikan dengan alasan undang-undang tidak boleh membuka rahasia maka ini tidak akan pernah terungkap berbagai macam kejahatan kerah putih dan inilah tantangan yang kita hadapi dan sekali lagi kita dukung Prof. Mahfud MD untuk menyampaikan data-data yang sesungguhnya agar clear nyata di Komisi 3 DPR dan setelah itu kita berharap KPK turun tangan baris kem turun tangan kejaksaan kejaksaan turun tangan untuk menyelesaikan masalah jangan sampai setelah muncul ke permukaan menjadi isu panas kemudian tenggelam seiring dengan perjalanan waktu sekali lagi korupsi adalah musuh kita bersama dan kita harus memeranginya dengan segala daya dan kekuatan kita terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih